Karbohidrat Karbohidrat merupakan salah satu jenis dari zat makanan yang telah banyak dikonsumsi oleh penduduk di kawasan Asia. Salah satu makanan yang memiliki kandungan ini yaitu nasi putih yang telah menjadi makanan utama oleh para penduduk di Indonesia. Tetapi pada saat ini banyak orang yang mulai menjauh karena bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Berbicara tentang makanan yang memiliki kandungan karbohidrat sangatlah banyak sekali. Salah satu makanan yang memiliki kandungan ini yaitu pati, gula, nasi dan kandungan lainnya. Tentu, untuk manfaat dan kandungan ini sangatlah baik sekali dan bisa membantu mencegah serta mengatasi berbagai macam penyakit. Lalu apa saja manfaat dan khasiat karbohidrat, berikut inilah manfaatnya. Gizi karbohidrat, manfaat karbohidrat, khasiat karbohidrat. 1. Mengatur berat badan apabila Anda memiliki bentuk tubuh yang gemuk atau berat badan yang berlebihan, sebaiknya Anda janganlah langsung menghindari karbohidrat. Untuk Anda yang ingin mengatur berat badan, sebaiknya Anda mengkonsumsi makanan jenis karbohidrat yang telah berasal dari sayuran dan buah-buahan. Dengan makanan tersebut nantinya telah mengandung banyak serat dan baik sekali untuk mengendalikan metabolisme tubuh Anda. 2. Menjaga kesehatan jantung Jantung yang memiliki jantung yang sehat merupakan salah satu keinginan bagi semua orang. Dengan jantung yang sehat bisa membantu kita dalam mencegah dan mengatasi penyakit yang bisa terjadi. Kandungan karbohidrat ini seperti serat telah dipercaya bisa membantu Anda dalam mengurangi resiko penyakit jantung. Tentu, untuk ada yang ingin memiliki jantung yang sehat bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi ini. 3. Mendukung fungsi otak peranan penting yang telah ada di dalam kandungan ini bisa membantu menentukan sikap mental dan juga akal yang baik dan sehat. Tanpa kandungan ini tubuh bisa menjadi lemas dan kurang bertenaga. Selain itu, kita juga sulit untuk berpikir dan bisa mengalami gangguan emosi, depresi dan tertekan. Oleh karena itu, Anda diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki karbohidrat yang berguna untuk mengembangkan fungsi otak. 4. Mencegah kerusakan jaringan otot Banyaknya sebuah kegiatan yang telah dilakukan bisa membaut tubuh menjadi lemah. Kandungan yang telah ada di dalam gizi ini telah dipercaya bisa membantu proses aliran glikogen yang tentunya bisa mencegah kerusakan dari jaringan otot. Tentu, hal ini sangatlah baik sekali abgi kesehatan otot Anda salah satunya bagi atlet. 5. Sebagai sumber energi kandungan karbohidrat telah terbentuk pati dan gula yang biasanya dibutuhkan oleh tubuh sebagai energi. Semua aktivitas yang telah ada di dalam tubuh ini memerlukan sebuah energi supaya bisa berjalan baik. Banyaknya aktivitas tentunya diharuskan untuk mengeluarkan banyak energi bagi tubuh dan tubuh memerlukan banyak energi. Untuk ada yang yang ingin meningkatkan energi bisa untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan ini. 6. Melancarkan sistem pencernaan memiliki pencernaan yang lancar merupakan salah satu hal yang baik dan diinginkan oleh semua orang. Kandungan serat yang terlarut di dalamnya ini bisa membantu Anda di dalam memproses pencernaan supaya menjadi lebih baik pada usus besar ataupun kecil. Kemudian kandungannya juga mampu membantu mengatasi sembeli dan juga gangguan pencernaan lainnya. 7. Mencukupi kebutuhan fitonutrien Fitonutrien merupakan zatmia yang telah dimanfaat oleh tubuh yang berguna sebagai antioksidan alami. Kemudian hal ini juga bisa mencegah berbagai macam radikal bebas yang sangatlah berbahaya dan bisa menimbulkan sel kanker. Bukan hanya itu saja, fitonutrien ini juga bisa mencegah macam-macam penyakit akibat dari kuman dan bakteri. Kandungan karbohidrat inilah yang merupakan satu bagian dari fitonutrien penting yang sangatlah penting sekali bagi tubuh. 8. Mengatasi kecemasan Kandungan karbohidrat lainnya bisa membantu Anda dalam mengatasi kecemasan. Bagi Anda yang sedang mengalami kecemasan, kandungan ini telah memiliki fungsi di mana bisa membuat perasaan Anda menjadi baik. Kandungan ini telah diserah tubuh dan bisa memberikan efek menenangkal perasaan dan membuat mental Anda menjadi lebih stabil. 9. Mengatur kadar gula darah Banyak orang yang belum menyadari bahwa mengkonsumsi karbohidrat tanpa melihat kategorinya. Orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung kandungan ini dari gula, maka bisa meningkatkan gula darah. Tentu, apabila hal ini sering dilakukan bisa meningkatkan Anda terkena oleh diabetes. Tetapi untuk manfaat kandungan ini dari serat bisa membuat tubuh menjadi tetap sehat dan mampu mengurangi produksi kadar gula yang ada di darah. 10. Mencegah penyakit manfaat lainnya dari karbohidrat ini bisa membantu Anda mencegah beberapa penyakit. Kandungan serat yang tinggi di dalamnya ini bisa membantu memelihara kesehatan tubuh. Selain itu, kandungan dari seratnya yang tinggi juga mampu mencegah diabetes, kegemukan, menurunkan kadar kolesterol dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Selain 10 manfaat dan khasiat vitamin karbohidrat untuk kesehatan, ada lagi 2 manfaat lainnya dari gizi ini yang perlu Anda ketahui, berikut ini manfaatnya. 2. Manfaat dan khasiat karbohidrat lainnya, membantu penyerapan nutrisi menambah dan meningkatkan energi di atas itulah 10 manfaat dan khasiat vitamin karbohidrat untuk kesehatan tubuh yang perlu Anda ketahui. Semoga informasi tentang khasiat gizi ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan Anda dalam menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih.